Dewan juri yang terhormat pertama-tama disini saya ingin menyampaikan sanggahan terhadap argumentasi dari tim oposisi yang pertama terkait pernyataan bahwa banyak pada dasar ya banyak opsi pekerjaan bagi para kaum generalis dimana kesempatan kerja bagi mereka akan selalu ada namun disini perlu diperhatikan adalah pernyataan mereka dimana mereka mengatakan bahwa adanya pembeda dimana disini pembeda antara kemampuan di tiap-tiap orang dimana pada dasar ya ketika mereka menyadari bahwa kesempatan kerja itu ada namun tetap adanya pembedaan ataupun anggapan pemikiran di masyarakat mengenai dengan mengenai adanya karir spesialis ini yang lebih diunggulkan di kalangan masyarakat sendiri bukankah pada akhirnya kesempatan kerja maka malahan akan semakin menipis inilah yang menjadi poin perhatian kami dimana pada akhirnya kesempatan kerja terlalu memang akan ada namun peluang kerja bagi masyarakat yang kaum generalis akan semakin menipis selanjutnya juga disini adalah terkait argumentasi yang dikatakan yaitu terkait dengan kuliah pada akhirnya karena akan berdasarkan dengan ekspektasi orang tua dimana kuliah tersebut akan didasari dengan dimana mereka berlomba-lomba untuk mencari tempat yang bergensi nah hal buruk inilah yang menjadi poin perhatian kami dimana pada akhirnya dampak ini akan ditimbulkan apabila adanya glorifikasi itu sendiri mengapa demi hal tersebut akan terjadi mengapa hal tersebut dapat menjadi suatu dampak buruk karena adanya pemikiran di masyarakat adanya glorifikasi di masyarakat bahwa karir spesialis tersebut merupakan suatu hal yang diagung-agungkan dimuliakan di kalangan masyarakat nah ketika hal tersebut diagung-agungkan dan juga dimuliakan di kalangan masyarakat tentu mereka tentu akan ada ekspektasi dari orang tua akan anaknya untuk berkuliah di karir yang pada akhirnya akan menjurus pada spesialis selanjutnya juga disini akan mereka berlomba-lomba dan bekerja kejar-kejaran dalam memenuhi ekspektasi itu sendiri dimana pada dasarnya ini dasarkan pada pemikiran masyarakat yang mengagungkan karir spesialisasi ini sendiri dimana ini merupakan dampak negatif yang tentunya akan terjadi dan tim oposisi pun menyadari adanya argumentasi itu sendiri selanjutnya juga disini adalah mereka mengatakan tim oposisi menyadari bahwa pada akhirnya tidak semua dari masyarakat ataupun siswa dapat dapat mendapatkan suatu kuliah atau persekolahan yang sesuai dengan ekspektasi karir yang spesialis itu sendiri nah ketika menyadari hal tersebut mereka artinya menyetujui anehnya privilege di kalangan masyarakat dimana pada akhirnya ini merupakan salah satu bentuk setuju bahwa pada akhirnya glorifikasi ini tentu perlu disesali karena pada akhirnya hal-hal seperti demikian tidak dapat tidak didapatkan tidak bisa didapatkan oleh semua orang sehingga tidak dapat didapatkan oleh kaum general selanjutnya juga disini adalah meluruskan pandangan dari tim oposisi dimana mereka menyayangkan mereka mengatakan bahwa pada akhirnya dokter perlu spesialisasi dan juga sebagainya hal tersebut memanglah benar dimana kami di tim pemerintah juga menegaskan bahwa pada akhirnya pada musik kali ini tidak berarti menghapuskan adanya spesialisasi itu sendiri namun yang perlu disesalkan disini adalah bagaimana anggapan atau pemikiran yang terlalu mengagung-agungkan karir dari spesialisasi itu sendiri dimana pada akhirnya hal tersebut hanya akan memberikan dampak negatif atau dampak buruk bagi masyarakat selanjutnya disini beralih ke argumentasi saya dimana disini saya akan membawakan dampak mengapa pada akhirnya kami menyesali adanya glorifikasi dari karir spesialis itu sendiri nah yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita hidup di suatu zaman yang fleksibel dan juga dinamis nah ketika kita menyadari bahwa zaman ini dinamis dan juga fleksibel namun pemikiran dari masyarakat itu terpakem pada suatu glorifikasi karir yang spesialis dimana pada akhirnya ini merupakan suatu bentuk memuliakan atau mengagung-agungkan suatu karir yang spesialis ini merupakan salah satu bentuk bahwa pemikiran kita masih belum fleksibel dan juga dinamis nah ketika bentuk pemikiran tidak sesuaikan dengan zaman yang ada dimana bentuk pemikiran tersebut tidak dinamis dan juga fleksibel sesuai zaman yang ada pada akhirnya malah akan menemukan skenario buruk yang akan saya contohkan disini misalnya saja dampaknya bagi para generasi muda individu yang masih berada di bangku sekolah dimana kita menyadari bahwa pada faktanya banyak orang yang semata-mata banyak anak yang semata-mata terdorong akan keingin hanya akan keinginan orang tuanya untuk mengikuti suatu jenjang perkulian dimana disini merupakan dampak dari adanya glorifikasi spesialis itu sendiri mengapa hal tersebut demikian terjadi karena pandangan masyarakat pemikiran masyarakat mengagung-agungkan suatu karir spesialis sehingga orang tua mereka menginginkan anaknya untuk berada ataupun menginginkan anaknya untuk memiliki citra yang wow di kalangan masyarakat nah inilah pemikiran yang terbelenggu dimana pada akhirnya ketika anak tersebut pada dasarnya tidak menginginkan hal tersebut tidak ingin terjun dalam karir spesialis itu sendiri namun hanya sebatas untuk mengikuti keinginan dari orang tuanya itu merupakan suatu hal yang perlu disesali dalam hal ini sehingga kami menyesali adanya glorifikasi karir spesialis itu sendiri nah pada akhirnya hanya akan terbelenggu pada suatu pemikiran dan tidak bersifat fleksibel di zaman saat ini nah selanjutnya pada akhirnya ketika hal tersebut terjadi maka anak tersebut dimana pada dasarnya mereka yang tidak sesuai ataupun hanya semata-mata untuk mengikuti keinginan dari orang tuanya yang berdasarkan glorifikasi di masyarakat tentu bisa saja kurang maksimal dalam mengikuti jenjang pendidikannya dan juga mereka merasa tertekan dan juga kurang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki inilah yang perlu diperhatikan dimana pada akhirnya tim pemerintah, tim pembuka pemerintah juga tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai dampak buruk yang akan terjadi disini berdasarkan contoh dimana kami sudah berhasil menjelaskan contoh fakta yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini selanjutnya juga disini argumentasi yang membawakan adalah akan timbulnya karakter individu yang tidak mau ataupun berani untuk berkembang mengapa hal tersebut akan terjadi? skenario nya apabila terdapat dua orang misalnya mereka saja berteman salah satunya mengikuti karir spesialis yang diagung-agungan oleh masyarakat namun salah satunya tidak mengikuti memiliki bakat yang tidak memiliki karir spesialis yang diagungan oleh masyarakat nah mungkin saja mereka akan terbelenggu dalam karir terbelenggu tidak mau berkembang mengapa demikian karena mereka merasa bahwa pada akhirnya yang diagung-agungan oleh masyarakat adalah seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun karir spesialis itu di masyarakat nah pada akhirnya ini hanya akan menimbulkan sifat pesimis dari masyarakat itu sendiri nah pada akhirnya mungkin saja tim oposisi dapat mengatakan bahwa itu bisa saja menjadikan motivasi dan juga sebagainya namun pemikiran ataupun mindset yang berkembang di masyarakat berpengaruh signifikan demikian kepada seseorang itu sendiri mengapa pada akhirnya mereka tidak dapat menjadikan itu sebuah motivasi? karena pemikiran yang cenderung malah mengglorifikasi atau mengagung-agungan sesuatu tentu akan memendang, akan mengesampingkan suatu hal yang lain dimana pada akhirnya mereka yang kurang, tidak mengikuti karir spesialis tersebut tidak merasa bahwa apa yang mereka kerjakan tersebut akan dihargai ataupun diagung-agungan oleh kalangan masyarakat sehingga pada akhirnya hal ini akan malahan menembulkan suatu ketimpangan di masyarakat itu sendiri selanjutnya disini akan timbulnya kesenjangan dimana mengapa hal tersebut terjadi nah ketika kita menyadari bahwa pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kaum generalis akan kehilangan kesempatan ataupun peluang memiliki peluang yang lebih kecil dibandingkan yang memiliki karir spesialis pada akhirnya mempunyai suatu bentuk ketidakadilan dimana mereka akan memiliki peluang yang lebih kecil yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian negara dimana akan kesempatan kerja akan semakin menurun selanjutnya juga disini generasi yang kurang kreatif dimana masyarakat pada akhirnya akan stuck pada glorifikasi itu sendiri yang dianggap wow sehingga mereka tidak memiliki kemampuan ataupun tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan diri lebih baik lagi demikian dari saya terima kasih